Ya, biasa mantan ketua DPR RI Setia Novanto menjalani sidang vonis atas kasus dugaan korupsi IKTP di pengadilan Tipikor, Jakarta. Untuk mengetahui informasi itu, kita bergabung dengan reporter Ismail Reza dan jurukamera Muhammad Reza, langsung dari Tipikor, Jakarta Pusat. Ismail, bagaimana jalannya sidang vonis hari ini? Ini tersebut baru saja pukul 11 siang hari ini, ini pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sudah memulai sidang untuk pembacaan vonis kepada terdakwa Setia Novanto. Dan Setia Novanto juga sudah terlihat tiba memasuki ruangan di pengadilan Tipikor ini kurang lebih pada pukul 11 kurang 5 menit bersama dengan istrinya Desti Novanto. Dan saat ini masih berlangsung, untuk lebih lengkapnya kita langsung beralih ke dalam ruang persidangan yang langsung dipimpin oleh Ketua Hakim Yanto. Dan Melia diadakan pertemuan antara terdakwa Setia Novanto dengan Andi Agustinus alias Andi Nerukong, Irman Sugiharto, dan Diah Angraini. Pertemuan tersebut membicarakan persiapan proses penganggaran pekerjaan penerapan KTP elektronik. Tertakwa Setia Novanto menyampaikan di Depdagri akan ada program EKTP yang merupakan program strategis nasional. Ayo kita jaga bersama-sama. Tujuh, bahwa pertemuan berikutnya bertempat di lantai 12 gedung di PRRI antara terdakwa Setia Novanto dengan Andi Agustinus alias Andi Nerukong, Irman membicarakan dan memastikan kesiapan anggaran proyek EKTP. Dalam pertemuan tersebut, Andi Agustinus alias Andi Nerukong bertanya kepada Tertakwa Setia Novanto. Pak Nob, bagaimana ini anggaran supaya Pak Irman ini enggak ragu-ragu untuk mempersiapkan langkah-langkah kemudian? Tertakwa Setia Novanto menjawab, ini sedang kita koordinasikan. Dan pada saat Irman akan keluar ruangan, Tertakwa Setia Novanto mengatakan perkembangannya nanti hubungi Andi. Delapan, bahwa Tertakwa Setia Novanto kembali melakukan pertemuan dengan Andi Agustinus alias Andi Nerukong bertempat di lantai 12 gedung di PRRI. Pada pertemuan tersebut, Tertakwa Setia Novanto memperkenalkan Andi Agustinus alias Andi Nerukong dengan Nirwan Amir sebagai Wakil Ketua Banggar dalam praksi Partai Demokrat, mengatakan ini salah seorang pengusaha yang ingin ikut dalam proyek EKTP yang kemudian meminta Andi Agustinus alias Andi Nerukong untuk berkoordinasi dengan salah seorang pengusaha yang bernama Yusman Solihin Aditya Suroso sebagai kelanjutannya dilakukan pertemuan. Antara Andi Agustinus alias Andi Nerukong dengan Yusman Solihin Aditya Suroso dan Ignatius Mulyono bertempat di Tepet Indrayana Skor. Sembilan, bahwa dalam pertemuan tersebut di Tepet Indrayana Skor Yusman Solihin mengatakan dalam penanganan proyek EKTP nanti agar dibentuk perusahaan gabungan untuk menentukan harga barang dalam pelaksanaan proyek EKTP. Sepuluh, bahwa pada akhir April 2010 terjadi pergantian Ketua Komisi II dari DPR RI adalah Kairuman Harahap dan Tertakwa Setia Novanto memperkenalkan Andi Agustinus alias Andi Nerukong dengan Kairuman Harahap selaku Ketua Komisi II DPR RI yang baru bertempat di ruang praksi Golkar Lantai 12 Gedung DPR RI mengatakan bahwa Andi Agustinus alias Andi Nerukong adalah pengusaha yang akan ikut mengerjakan proyek EKTP kemudian dilanjutkan dengan melakukan pertemuan bertempat di ruang kerja Kairuman Harahap dan Andi Agustinus alias Andi Nerukong menyampaikan akan keinginannya untuk ikut dalam proyek EKTP serta bersedia memberikan fee kepada anggota Komisi II DPR RI guna memperlancar proses anggaran. Sebelas, bahwa pertemuan berikutnya dilakukan di Lantai 12 Gedung DPR RI antara Setia Novanto dengan Andi Agustinus alias Andi Nerukong, Yohanes Marlin, Eftikar Ahmad, dan Greg Alexander untuk meyakinkan pihak L1 atau Yohanes Marlin bahwa pekerjaan proyek EKTP benar-benar ada dan anggarannya sudah tersedia kemudian terdakwa Setia Novanto membagikan kartu namanya. Dua belas, bahwa pada sekitar bulan Mei sampai Juni 2010 diadakan rapat di Hotel Sultan dihadiri oleh Andi Agustinus alias Andi Nerukong, Irman, Yohanes, Rikard, Tanjaya, selaku Direktur PT Java Stretch Utama, dan Hosni Fahmi selaku Ketua Tim Teknis Proyek EKTP. Pada rapat tersebut, Irman memperkenalkan Andi Agustinus alias Andi Nerukong adalah orang yang akan mengurus anggaran proyek EKTP di DPR RI. Kemudian, Irman juga meminta Yohanes Rikard, Tanjaya, untuk memperkenalkan Andi Agustinus alias Andi Nerukong kepada pihak prinsipal untuk mempersiapkan desain proyek EKTP serta mendapat penjelasan dari Hosni Fahmi mengenai peranan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIA dalam pekerjaan uji petik KTP elektronik yang akan digunakan dalam proyek EKTP dan Andi Agustinus alias Andi Nerukong kemudian mempersiapkan pertemuan berikutnya di Ruko Fatmamati yang berlama di Jalan Grahamas Fatmawati Blok B nomor 33-35 Jakarta Selatan. 13. Bahwa pertemuan yang dilakukan di Ruko Fatmamati dihadiri oleh Joanes Rikard bersama timnya yaitu Andi Nur, Jemni Eskandar, Tanja Teja Susila alias Bobi dan Eko Purwoko Andi Agustinus alias Andi Nerukong beserta timnya yaitu Setia Dwi Suhartanto Staf Direksi Percetakan Negara Republik Indonesia PNRI Puji Rahmat Kurniawan dan Dudi Susanto dari PT Soltar Teknologi Indonesia atau STI Wahyu Supriantono, Beni Akir, Fidi Gunawan dan Deddy Priyono adik kandung Andi Agustinus alias Andi Nerukong Mayus bangun selaku Manager Government Sektor 1 di PT Astra Grafia IT Irvanto Hendra Prambudi selaku Direktur PT Ngurakabi Sejahtera Kepenakan Terdakwa Setia Nopanto tim PNRI yaitu Epsenu Edy Wijaya selaku Direktur Utama PNRI Yudhian Yuniarto selaku Direktur Produk PNRI dan Agust Eko Pram Pribadi dari perkara korupsi pengadaan barang dan jasa dalam KTP elektronik dan tadi sudah disebutkan oleh hakim anggota bahwa ada nama-nama tertentu yang di dalam Kementerian Dalam Negeri seperti Dirjen Dukcapil Irman dan Andi alias Andi Narogong dimana Andi Narogong ini sebagai penyedia barang dan jasa dimana dalam pada media tahun 2010 tersebut Andi Narogong bersama dengan Irman ini dibacakan oleh hakim anggota tadi melakukan sejumlah kesepakatan-kesepakatan bersama dengan pihak anggota DPR ini khususnya Komisi 2 bersama dengan Setia Nopanto untuk melihat apakah permintaan Vivi yang diminta oleh pihak anggota DPR khususnya yakni dalam hal ini adalah Setia Nopanto kepada Andi Narogong Terima kasih telah menonton!